Ustadz apakah merokok merupakan maksiat? Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat Rokok kalau kita beli, lalu kita bakar Tapi taruh di tong sampah Tidak kita hisap, kita beli, kita bakar, taruh di tong sampah Ini saja sudah haram, namanya mubazir Sekarang dibeli, dibakar, dihisap, dirusak paru-paru Dirusak jantung dan yang lainnya Apakah bisa dikatakan tidak haram? Tidak maksiat Sedangkan dibeli saja dibakar, ditaruh tempat jauh, tidak usah didekati Masuk dia kepada kaedah mubazir Jangan kalian berbuat mubazir Mubazir itu adalah saudaranya, syaitan Dan syaitan itu kufur kepada ropnya Berikutnya dibeli, dibakar, dihisap Kita rusak paru-paru kita, jantung kita dan yang lainnya Kita keluarkan lagi, dihisap oleh istri kita Dirusak oleh anak kita Rusak juga paru-parunya, rusak juga jantungnya Rusak juga kesehatannya Dirusak oleh teman, dihisap oleh teman kerja kita Rusak juga jantungnya Merusak orang lain Ini apa namanya kalau bukan kemaksiatan? Maka jangan dilihat, itu kan saya beli pakai uang saya Saya manfaatkan karena kebutuhan saya Jangan hanya lihat itu Para ulama, ahli ilmu Lebih mengerti basirah mereka untuk melihat suatu masalah Dan ini pendapat yang benar tentang rokok Sesuatu yang merusak Dalam agama kita semuanya terlarang Rasulullah SAW mengatakan La dara ra wa la dira Di dalam agama ini Tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri Tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya